Intro Juventus siap lepas Ciesa Raksasa seri A Juventus dilaporkan siap melepas Federico Ciesa dan ini bisa jadi sinyal bagus bagi Liverpool. Ciesa diangkut Juventus dari Fiorentina pada 2020 silam. Awalnya ia direkrut dengan status pinjaman lebih dahulu. Pada 2022, Ciesa akhirnya resmi pindah ke Juventus secara permanen. Pemain berusia 26 tahun ini kemudian jadi salah satu pilar lini serang Bianconeri. Sayangnya kariernya sempat terhambat cederah. Meski demikian, ia telah mencatatkan 131 penampilan bagi Bianconeri di semua ajang komaptisi dan mengemas 32 gol plus 23 asis. Federico Ciesa memang menjadi pilar Juventus. Namun masa depannya diturin kerap menjadi bahan spekulasi media. Ia kerap disebut bisa cabut dari Juventus. Dan kini sepertinya Ciesa memang berpeluang besar cabut dari Turin pada musim panas 2024 ini. Rumor ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Ia mengatakan Juve siap melepas sang penyerang karena kontraknya tersisa semusim saja. Agen Federico Ciesa, Valir Ramadhani akan berada di Italia awal pekan depan untuk membahas semua opsi masa depan pemain sayap tersebut. Juventus bisa membiarkannya pergi jika ada tawaran yang bagus karena kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2025. Belum ada keputusan akhir karena pembicaraan masih dalam tahap awal. Salah satu klub yang kerap dikaitkan dengan Federico Ciesa adalah raksasa Liga Inggris Liverpool. The Reds bahkan pernah dikabarkan ingin merekrut Ciesa sebelum ia merapat ke Juventus. Kabar itu sempat menghilang, tapi kemudian muncul lagi belakangan ini. Ciesa disebut bisa menjadi pengganti Mohamed Salah. Raksasa Liga Inggris Liverpool dilaporkan harus menebus mengeluarkan uang sekitar 50 juta pounds jika ingin menebus Brian Belumbo dari Brentford. Liverpool diprediksi akan memburu pemain baru pada musim panas 2024 ini. Hal tersebut tak lepas dari kehadiran Arnes Lott. Liverpool tentu saja dikait-kaitkan dengan sejumlah pemain. Di antaranya adalah Belumbo. Ini bukan pertama kalinya The Reds dikaitkan dengan Belumbo. Ia sebelumnya disebut bisa jadi penerus Mohamed Salah di Anfield. Liverpool diklaim tetap berniat mendatangkan Patrick Belumbo. Kini ada kabar positif bagi The Reds. Brentford siap melepas Belumbo. Rumornya ia akan dilego dengan banderol sekitar 50 juta pounds atau sekitar 1 triliun rupiah. Kabar ini dilansir oleh HITC. Laporan itu menyebut Brentford siap melego Belumbo karena kontraknya tersisa 2 tahun lagi. Patrick Belumbo merupakan salah satu pemain andalan Thomas Frank di Belumbo. Namun ia belum lama ini mengaku dirinya membuka pintu pindah ke klub lain. Belumbo merasa pengalamannya bersama Belumbo sudah cukup. Kini ia berharap bisa menikmati level permainan yang lebih tinggi dengan klub-klub yang lebih besar. Saya telah menghabiskan 5 tahun di Brentford. Di klub yang memungkinkan saya untuk tumbuh dan melewati tonggah sejarah. Tapi ya, saya ingin bermain di kompetisi terbesar. Di klub terbaik. Serunya pada Eli Kuip. Sangat menggiurkan melihat beberapa klub besar tertarik pada saya. Kita lihat saja nanti. Anda harus siap untuk masa depan, tegasnya. Di minati Real Madrid, ini saran dari Jurgen Klopp buat Alexis McAllister. Alexis McAllister menegaskan dirinya sangat bahagia di Liverpool setelah dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Dia juga mengungkapkan bahwa Jurgen Klopp menyarankannya untuk tetap bertahan di Anfield. McAllister bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2023. Didatangkan dari Brighton, ia langsung menjadi langganan starter di lini tengah The Reds. Selama semusim bermain di Liverpool, McAllister menunjukkan performa yang cukup apik. Ia mampu mencetak 7 gol dan 7 asist dari 46 laga. Penampilan McAllister ini kemudian disebut menarik perhatian Real Madrid. El Real kabarnya mengincar gelandang juara Piala Dunia 2022 itu pada musim panas ini. McAllister mengaku cukup bangga dikaitkan dengan Real Madrid. Namun, gelandang asal Argentina itu mengaku masih sangat bahagia di Liverpool. Tentu saja dengan bangga. Seperti yang Anda katakan, mereka adalah salah satu klub terbesar di dunia dan salah satu klub yang sangat saya hormati. Tetapi saya sudah mengatakannya beberapa hari lalu. Saya tidak suka membicarakan rumor. Kata McAllister kepada Tiki Sports Darwin Nunes diragukan bisa bawa Liverpool berjaya. Gelandang Liverpool di Edmar Haman tidak yakin kalau Darwin Nunes bisa membawa The Reds meraih kesuksesan. Nunes sudah dua musim bermukim di Liverpool setelah didatangkan dari Benfica dengan harga mahal. Namun, ia mengalami pasang surut selama di Anfield. Nunes sudah mencetak 33 gol dan 17 asis dari 96 pertandingan untuk Liverpool. Namun, ia juga kerap mendapat kritik. Pasalnya Nunes tak konsisten dalam urusan mencetak gol. Bomber asal Uruguay tersebut kerap melewatkan peluang emas di depan gawang lawan. Haman menilai performa Nunes tidak cukup konsisten selama bermain di Liverpool. Karena itu, pria asal Jerman itu ragu kalau Nunes bisa membawa The Reds meraih kesuksesan besar. Liverpool memiliki tim yang sangat bagus dalam kurung. Tetapi, saya pikir masih ada beberapa keraguan tentang Darwin. Dia dalam kurung Arnes Lott perlu membuat keputusan di sana. Apakah dia akan memenangkan Liga atau gelar besar? Saya tidak terlalu yakin, kata Haman. Dari apa yang saya baca tentangnya, ada kemiripan dengan dalam kurung mantan bos Liverpool Jurgen Klopp yang menurut saya akan membantu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa mencoba dan meniru Jurgen. Ia harus menjadi dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!